Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini di hadapan kita sudah ada city car dari Hyundai Yes, ini memang agak sedikit jarang ya di jalanan Indonesia Padahal kalau misalkan kita ke India Atau misalkan ke Eropa ini sebenarnya nama Grand I-10 itu cukup banyak di jalanan Kira-kira apa aja yang ngebuat dia jadi jarang di jalanan? Langsung aja kita bahas pada video kali ini Kembali lagi kita review mobil dengan Vlidik Sculpture 2.0 Yes, Grand I-10 ini termasuk dalam bahasa desain itu Makanya enak dipandang Nenek moyang Grand I-10 sendiri sebenarnya sangat dikenal di Indonesia Yakni dimulai dari Hyundai A2Z Yes, yang biasa kita sebut Atos Dan cukup diterima di masyarakat saat itu Mendampingi Suzuki Karimun kotak Tapi berbeda nih dengan Grand I-10 ini yang bisa dibilang gak banyak di jalanan Mungkin karena harganya ya dimana Grand I-10 di saat itu tidak bisa menikmati Skem LCGC yang mulai menggempur pasar city car Ya, varian yang di depan kalian ini adalah tipe yang GLS alias yang terlengkap Serta ini yang Preface Leaf ya Taunya dari mana kalau Preface Leaf itu model grillnya bilah seperti ini ya Satu buah krum aja tipis dan itu sebenarnya gak bolong loh kalau diperhatikan Jadi kalau kita lihat nih ya Nah ini gak bolong Jadi ini kesannya kayak aksen aja sih ya Sebenarnya gak punya hidung gitu Baru di bagian air dump yang cukup besar gini ya Modelnya sedikit ke arah heksagonal Dan ada pemisah yang cukup besar nih Di tengahnya sini Nah ini untuk yang Preface Leaf ya Kalau sudah facelift bagian yang garis-garis ini berubah menjadi bentuknya sarang taon gitu ya Nah kemudian di bagian perlampuan Bagian lampu sendiri memang semuanya masih bolong halogen ya Terlebih ini city car gitu kan Ini bolong halogen disini lampu sennya Dan gak lupa di bagian bawah Nah ini tersedia juga untuk fog lampnya ya Yang masih bolong halogen juga Serta ada kelengkapan DRL Ini DRL yang bener-bener ya Daytime running light Artinya kalau misalkan siang Dia otomatis nyala dan kalau kita nyalain lampu malam Nanti dia akan mati Beijing Hyundai-nya disini ya Hak miring kalau orang-orang bilang Padahal brand Hyundai sekarang cukup agresif nih Apalagi dengan mobil listriknya ya Ya langsung aja kita akses untuk kap mesinnya Yang unik atau yang menjual sih menurut saya Ini nih sebenarnya Di antara rival-rivalnya Yang justru hobi banget ya Menggunakan 3 silinder Ini masih 4 silinder Jadi getarannya lebih halus Dan ini mesin kapas 1200cc Yes ini mesin yang sama dengan Kia Picanto Rekan senegaranya ya Nah cuman emang kalau Ini jadi halus ya Kalau misalkan 4 silinder Dan untuk yang GLS Khusus varian flagship Ini sudah ada modul ABS ya disitu ya Jadi udah lengkap Kecuali yang bawa-bawanya setahu saya Nggak ada deh Gitu Kemudian di bagian atas Belum ada peredam ya Tapi sudah dicat Sewarna dengan bodinya Gini nih Yes video kali ini kita bikin Di Biking Car Wash & Wax Asli ini tempat Kalau misalkan di daerah Lubang gue ya Pondok Kudai dan sekitarnya Tempat ini paling rekomen Untuk ngebersihin Dan juga ngelakuin detailing Buat mobil-mobil kesayangan Bro-bro sekalian Kemudian kita beralih Ke kaki-kakinya ya Kaki-kakinya sendiri Sebenarnya cukup kecil sih ya Ringnya 14 Dibalut ban 165 per 65 Yes memang si Ticker sih Wajar-wajar aja ukurin ini Tapi nanti itu Grand i10 Ada yang namanya Grand i10 X Yes Menyambut Ignis ya Yang masuk ke sini Sebagai City Car Crossover Karena ground clearance Yang cukup tinggi Nah Sebenarnya ringnya sih sama 14 Cuman dibalut ban Yang lebih tebal Jadi naik sekitar Satu inch apa ya Nah kemudian untuk lampu sein Ini udah gak di fender ya Tapi sudah dibatok spion Seperti ini Dan inilah dia Desain dari samping Hyundai Grand i10 Sebenarnya cukup panis ya Makanya di Eropa sih Sebenarnya cukup diterima Desain ini Kemudian itu untuk pilar Sayangnya belum di blackout ya Masih sewarna body Yes kebagian samping ya Ini juga yang saya Lumayan suka nih Dari mobil ini Lihat deh Desainnya cukup fun Membulat Dan juga dipadukan sama garis tegas sih Jadi kalau misalkan Kita ingat ya Hyundai i10 pertama kali Jujur Itu bukan selera deh Begitu masuk ke sini Baru Ini Bisa saya terima Desainnya gitu ya Tapi selera Balik lagi Yes kita langsung bahas Di bagian belakang ya Untuk bagian atas sendiri Model antenanya Sharkfin Tapi ini gantian Aslinya model pool Biasa aja Kemudian disini Belum ada spoiler sih Tapi ini Dibuat bodynya tuh Agak worse dikit Jadi kayak terlihat Seperti spoiler ya Kemudian disini ada Third back stop lampnya Dan Untuk kacanya Ini lengkap ya Ada Garis-garis line Untuk defoggernya Di bawahnya sendiri ini lengkap Dengan wiper Di bagian belakang Nah Bejing ini nih Yang Hyundai Ini berfungsi juga Sebagai pembukanya Yang mana Tombolnya elektrik Di bagian dalam Jadi ngingetin ini ya Mobil-mobil Eropa Yang biasanya keumpet Atau tersembunyi Di belakang Logo brandnya Kemudian itu Beijing Grand I10 Itu Beijing Yutomat Enggak Enggak Itu harusnya Beijingnya Automatic kok Cuman itu udah Patah Jadi mobil ini Automatic ya 1200 cc Dan tipenya GLS Ini yang paling Tingginya Sedangkan untuk Bagian bawah bumper Ya Memang masih polos aja nih Alias Belum ada sensor parking Dan kamera parkir itu Juga Sudah tambahan Dari ownernya ya Bukan bawaannya Di bagian kanan dan kiri Lengkap dengan Mata kucing Yang desainnya Lebih mengotak Sepertinya Karena nanti Kalau misalkan Facelift Itu sayangnya Malah aneh Mata kucingnya Bentuknya bulat Terus disini ada Jadi kayak Clading hitam gitu ya Alias suaranya hitam Jadi kayak Bentuk Senyuman yang Agak kurang Manis di belakang gitu Malah bagusan Yang privacelift Kayak gini Kemudian akses bagasinya Coba aja Langsung kita akses Ini yang tadi saya bilang Ini tombolnya sudah elektrik Tombol Jadi kalau misalkan Akinya habis Otomatis gak akan bisa dibuka Disini ada separator Yang pertama ya Separator yang bisa kita Lepas Dan juga bisa kita taruh rumah Wah talinya ada dua Ternyata disini Hap Bisa kita lepas ya Seperti ini Jadi kalau kita butuhkan Ruang bagasi yang lebih luas Bisa kita lepas Taruh di rumah Tapi kalau kita butuh Privacy Barang-barang di bawahnya Ini bisa kita pakai lagi Dan bahannya sendiri nice ya Bagus Tebel juga nih Untuk separatornya Nah kalau tadi ada Subwoofer Kita beresin sedikit dulu Supaya kita bisa lihat Akses ke bagian bawahnya Ya untuk bagian bawah sendiri Ini ada ban serep ya Yang ukurannya sendiri Itu masih sama Ring 14 165x65 Tetapi Velgnya masih velg kaleng Seperti ini Dan di bawahnya ini Ada toolkits ya Dongkrak dan lain sebagainya Itu aja isinya di bawah Secara dimensi sendiri Ini cukup besar sih ya Kalau misalkan kita Merujuknya ke Brio Jelas ini jauh lebih besar Ignis juga lumayan sih Ini masih mirip-mirip lah Masih oke gitu Nah kemudian di sisi kiri Ini ada lampu Lampu untuk peterangan malam ya Nggak ada panel On-offnya sih Kayaknya langsung Otomatis nyala deh Ketika pintu kebuka Kemudian di sebelah kanannya Kosong gitu aja Jadi nggak ada Power socket Power outlet Ataupun hal lainnya Nah kalau misalkan dirasa Bagasinya kurang Bangkunya masih bisa dilipat juga Walaupun ya full 100% ya Cara aksesnya Mirip dengan Agia Nah ini dia ya Berhasil saya akses Dan dilipat ke bawah Memang Nggak begitu rata lantai Masih ada gundukan naik ke atas Tapi ini udah cukup lumayan Buat nambah kapasitas ruang bagasinya Oke langsung aja Kita masuk ke bagian interior Kuncinya sendiri kayak gini ya Nah ini mirip Santa Fe kemarin ya Cuman ini nggak ada tombol untuk membuka Bagasi belakang aja Nah kita flip seperti ini Dan kita masuk ke interiornya Dari Hyundai Grand i10 Sebelum ke interior Seperti biasa kita bahas dulu bagian door trimnya Untuk door trim sendiri Ini dual tone ya Warnanya abu-abu gelap Dan juga beige seperti ini Dan untuk material sendiri Wajar ya Hard plastic Hard plastic sama sekali nggak ada yang Soft touch Ataupun yang bahan Kain Maupun kulit gitu Nah di bagian door handle sendiri Ini sudah Dilapis Warna silver gelap seperti ini ya Jadi bukan chrome Dan di bagian bawah ini pertama Ada electric Retract-nya bro Yes Ini sudah electric retract Mantap ya Kemudian disini ada pengaturan elektrik Untuk Spionnya ya Dan disini untuk Pengunci jendela Ini pengunci pintunya Yang bisa kita akses Dan kemudian disini Belakang power window Yang auto down only Itu hanya ada di sisi driver Seperti ini Sisanya nggak ada yang auto ya Di sebelah sini ada tempat penyimpanan kecil Dan di bagian bawah Ada side pocket Yang cukup kecil Dan baru disini ada cup holder nya nih Serta di bawah situ speaker ya Ya langsung aja kita masuk ke dalam Kuncinya yang saya bilang tadi ya Aksesnya disini Belum start stop engine button Wajar Dan kita akan coba nyalakan Dengan pintu terbuka Wih Stutter nya pendek Langsung nyala Dan juga suaranya Cukup halus ya Di telinga saya Kita balikan setir dulu Dan setirnya enteng bro Serius Setirnya enteng Wow Luar biasa Kita buka dulu deh Supaya Ada cahaya Yang bisa ngebantu Lightning Video ini Yes Kita bahas dulu dari mulai Lingkar kemudi Seperti biasa Untuk bahannya sendiri Belum dilapis kulit Jadi ini masih Karet seperti ini ya Dan di kanan kirinya Absen dari pertombolan Untuk audio Ataupun cruise control nya Di bawah Ini ada tombol Dua buah Yang buat ngatur trip Meter Yang ada disana tuh Nanti ada MID nya Dan juga untuk mereset nya Nah langsung kita bahas Ke sebelah kanannya sedikit dulu Di sebelah kanan Kisi AC nya seperti ini ya Modelnya bulat Walaupun bulatnya Bukan yang bisa diputar 360 derajat Jadi hanya bisa ke atas Dan ke bawah seperti ini ya Kemudian untuk panel sendiri Sama seperti di dashboard ya Two tone Jadi ini warna hitam Dan ini warnanya beige Lebih gelap Jadi kayaknya Lebih ke arah coklat juga gitu ya Kemudian di bagian bawah Ini tiga demi tombol Gak tau nih apa nih Kalau di luar Biasanya nih Hyundai yang di era ini Kayak Santa Fe pun Itu banyak yang disunat sih Kemudian di bawah ini Bukan tempat penyimpanan ya Tapi ini fuse box nya Di situ untuk membuka Cup bagasi di depan Dan sisanya di bawah Cuman untuk buka Tanki bensin sebelah sini Nah ini karpetnya udah pake Karpet Mi yang Deluxe Dan pengaturan sendiri Ini tilt aja ya Belum ada telescopic Tapi wajar aja sih Untuk city car Dan juga tadi Pengaturan bangku Juga gak ada head adjuster Hanya sliding Dan reclining aja Di sebelah sini Yes itu aja Cuman handle Reclining nya tuh Agak enak deh Nanti saya akan Liatin detailnya ya Jadi bentuknya enak Buat pas kita Menggenggamnya Ya kita bahas langsung Ke speedometer nya Ini cukup sederhana ya Dengan ukuran yang Gak begitu besar Wajar mobil kecil Di kiri RPM Yang setengah lingkaran Kemudian di tengah itu Speedometer Yang full Dan di bawahnya Ada MID Nanti coba kita cek Dan di sebelah kanannya Itu ada temperatur Di bawahnya lagi Ada fuel gauge nya aja tuh Dan itu ada Indikator seatbelt ya Nanti coba kita coba Kalau jalan bunyi Atau hanya berkedip Seperti itu Nah untuk MID sendiri Oke kita mulai Dari yang Sebelah kiri Itu ada indikator Personneling ya P Karena ini otomatik Kemudian situ ada Trip A nya Kemudian di bawahnya Odometer Nah dari Trip A itu Bisa kita geser Ke Trip B Kemudian ada Sisa jarak berkendara kita Dengan bensin Cukup berapa kilometer Kemudian ada Rata-rata konsumsi Kilometer per 100 kilometer Nah ini yang harus dihitung ya Jadi kalau yang per 100 kilometer Itu harus dihitung ulang Yang cepet tuh Biasanya Om V Triary deh Kemudian disini juga Sama ya Mungkin dengan yang Trip B nya ya Untuk jarak konsumsi BBM Alias averagenya 21 kilometer per hour Oh ini rata-rata Kecepatan yang ditempu Kemudian disini ada Jump ya Dan juga ada Eco On Yes ini ada Eco Mode nya ya Yang bisa Kayaknya berkedip Nanti nih kalau kita jalan Boleh nanti kita akan Coba jalan Kemudian kita bahas dulu Ke bagian Yes Bagian dashboard tengah ya Ini sebenarnya Desain dashboardnya lucu loh Sebenarnya Cuman gak tau nih Saya pernah punya Picanto Cosmo Dan ngerasain cukup lama Bahan plastiknya Korea di jaman itu Itu agak sedikit beda Build in nya Jadi kalau misalkan Dibandingkan dengan Jepang Agak beda Teksturnya lebih banyak Terus juga Apa ya Nih kayak Plastiknya memang lebih tebel Bahannya gitu loh Jadi agak berbeda gitu Nah di bagian tengah Ini lucu ya Ini seolah-olah Kayak mata Mata Dan ini head unit Head unit sendiri sudah gantian Ini diganti Pioneer Karena bawaannya juga Head unitnya standar aja Dan belum ada Kamera mundur Ini udah dipasang ya Kamera mundur Kemudian dibawanya Ada tombol hazard Yang pencetannya Lembut gitu Jadi kelasnya lebih mahal Walaupun disini Gak berkedip Kayak Eropa ya Kemudian Ini masih ada Jam digital di Dashboardnya Wow Jarang-jarang nih Mobil-mobil sekarang Ada jam digital di dashboard Seperti ini Nah kemudian kita lanjut Ke AC Ini menarik ya Disini untuk pengaturan sendiri Tombol on-offnya Air conditioner ya Disini ada defogger belakang tadi Yang ada line-lainnya Disini temperaturnya Lengkap Sampai dengan pemanasnya Yang modelnya puter Dan ini juga speed fannya ya Sampai ke 4 levelnya Dan juga di sebelah kanannya Pengatur arah sembuhannya nih Masih lengkap Nice Kemudian ini Untuk open close airnya ya Yang misalkan mau Di dalam ruangan aja Atau dari luar Ngambil seperti ini Jadi terpisah Unik Biasanya digabung Jadi satu tombol aja Mungkin untuk ngejar Desain ini ya Desain sayap ini Nah lanjut ya Ke bagian tengah Di bagian tengah Disini ada power socket 12 volt Satu buah aja Udah gak ada elekternya Dan disini tempat penyimpanan Cukup besar nih Dan ini dia yang menarik nih Di saat temen-temennya Yang lain Itu ada yang AMT ya Katakan kayak ignis gitu ya Nah ini masih Torque converter Tapi lihat deh Ada monom-manem walnya Aduh ini saya gak sabar Coba jalan sih nanti Mode manualnya bisa kita akses ke kanan Dan positifnya ke depan sih ya Ini masih agak kikuk Nanti kita akan coba deh Aduh menarik banget ini Maksudnya city car gitu ya Tapi ada mode manual itu menarik banget sih Kemudian bagian tengah ini ya Ada dua buah cup holder Yang terbuka gini Kesannya agak Agak terlalu Apa ya Industrial banget sih Kalau bagi saya Kurang rapi gitu Ini juga tempat penyimpanan kecil Dua buah cup holder Di sini tempat penyimpanan yang agak besar Dan ini Park brake nya masih Lucky Nah Dan di belakang situ ada Bukan cup holder juga sih Karena gak bulat Tempat penyimpanan gitu aja Yang bisa ditaruh anti seperti itu Nah kemudian ya Lanjut ke bagian sisi kiri Ini ada seat belt nya Cuma rapih aja dari Pilarnya sendiri Di cover seperti itu Di bagian atas Nah ini door handle nya ya Model nya yang fix Gak retract Dan di sebelah kanan sini Ini ada Sun visor Yang lengkap dengan vanity mirror nya sebelah situ tuh Walaupun gak ada cover nya Di tengah Ini untuk Lampu kabinnya Udah diganti LED sih Dan ini adalah Vion day and night view nya Yes Di sebelah Sisi driver Kosong Gak ada vanity mirror nya Hanya ada sun visor aja Dan untuk glove box nya sendiri Belum stop opening Wajar aja Tapi ini Dilengkapi lampu bro Bawaannya Jarang-jarang Si tiker ada lampunya Dan untuk ukuran yang sendiri Cukup dalam Dan cukup lebar Jadi cukup lah Untuk nyimpen barang yang lebih banyak Nah kita bahas dulu Bagian door trim nya ya Seperti biasa di bagian belakang Untuk door trim sama Seperti depan Hard plastic dan Desain nya juga masih mirip-mirip Disini cuma ada power window 1 Tempat penyimpanan Dan side pocket Serta cup holder di belakang Speakernya disini Untuk ruang kaki Tadi saya di depan Udah nyoba Posisi saya sih ya Dan kita duduk Wow Masih cukup loh Ini cuma karena ada tambahan ini ya Kayaknya kita geser ke bagian depan dulu Biar bisa ngasih tau Gimana lebih jelasnya Nah Ini seris loh Masih dapet loh Kaki saya walaupun dengan posisi Mengumudi saya yang agak-agak Arogan Agak-agak Lebay Lihat tuh Masih ada dua jarian Dan kaki kita masih bisa masuk ke dagian dalam Dari jog depan ini Lumayan banget Cuma di belakang Gak ada seat back pocket apa-apa ya Kosong aja Gak ada penyimpanan Dan di bawah itu yang tadi saya bilang ya Bukan cup holder Tapi kayak tempat penyimpanan Seperti itu Dan model Seat belt di belakang Sama ya Rapi aja ya Dari cover begini Ada covernya Dan juga Ini yang menariknya nih Bisa kita taruh Ya Nah seperti itu Dan di bagian belakang ini Gak ada Lampu kabin Jadi udah gitu aja Yang bagian depan aja gitu ya Kemudian di sisi kanan juga sama Ada hand grip yang fix Dan ini ada Untuk hangernya Dan untuk jog yang luar biasa ini Sudah headrest di tiga titik ya Jadi memang ini disain untuk tiga orang Dan juga ini bisa diatur sendiri Banyak sitiker yang masih menggunakan Fix headrest di tengah situ Kemudian ini untuk tengahnya sendiri Gak ada armrest ya Jadi udah rata gini aja Walaupun bentuk jognya sendiri Cukup nyaman Dan paha juga Ini sampai ke depan sih Jadi desain jognya ini Sampai ke depan sini Jadi cukup enak buat kaki saya sih Yang tingginya 180 cm Kalau ngomongin headroom Ini ada hampir 4 jari lebih ya Untuk tinggi saya yang 180 cm Oke Sekarang kita langsung kasih impresi Berkendara dari Hyundai Grand A10 ini Pasang seatbelt Adjust buat posisi mengemudi Dan Yuk kita coba jalan Bismillah Itu masih tutup mas Sainnya masih tutup Ini mau dibalik Oh alah Coba dulu ya mas Bismillah Bismillah Oke kita langsung bahas aja Impresi berkendara Dari Mobil Hyundai Grand A10 ini Yang pertama dari Setir dulu ya Setirnya kalau parkir tadi Hmm Enteng banget Beneran Enteng banget Dan kalau jalan juga sebenernya Masih cukup Enteng ya Jadi kalau yang pengen nyari Files berkendara ini Bukan sih Ini buat sekedar Pakai commute A to B aja gitu loh Jadi Bukan yang buat Fun to drive nya gitu Lebih ke Memudahkan hidup Karena setirnya enteng banget Kemudian yang kedua Posisi mengemudi Walaupun memang pengaturannya Hanya tilt Wajar pada zamannya ya Dan juga kelasnya City car Terus juga Jog nya gak bisa diatur Dan juga Jog nya gak bisa diatur Hate adjuster nya Tapi posisi mengemudi nya Untuk tinggi 180 cm ini Masih enak banget Tangan saya masih mudah Menggenggam ke Setir ya Karena ini cukup Lumayan lah Untuk jarak dari dashboard nya Gak deket-deket banget gitu Jadi buat tinggi yang 180 cm Posisinya masih lumayan dapet Cuman memang posisinya ini Jujur Jog nya agak tinggi gitu Gak serendah city car lain Jadi Mungkin makanya Hal itu yang buat Tinggi 180 cm Kayak saya Gak Gak ngerasa keganggu ya Dengan posisi mengemudinya Nah kemudian untuk jog sendiri Cukup membentuk ya Jadi gak terlalu rata-rata banget Kayak Agia gitu misalkan Cukup ada bentuknya Jadi duduk kita cukup enak Dan gak terlalu keras Untuk bagian busanya Kemudian untuk visibilitas ya Kanan dan kiri Ini cukup oke Walaupun pilar A nya ini Juga cukup menghalangi ya Jadi Cukup besar gitu Cuman sisanya sih oke sih Kanan kirinya masih bisa kita lihat Dengan enak gitu Karena size nya gak kecil-kecil banget Nah kemudian untuk mode manual nya Yang saya bilang tadi ya Ini bisa kita akses ke kanan Kalau lagi posisi jalan ini Langsung gigi 2 Gigi 3 Well nice Subaru Nah langsung nih Kita coba mode manual nya Ini gigi 1 nya Jarang-jarang Citiker ada mode manual Ada juga manual yang dimetikan Alias AMT Itu si Suzuki Ignis ya Ketika Ignis keluar Grand i10 itu munculin Grand i10X Yes itu mungkin jawaban Dari Apa City car senegaranya Karena India juga ya Ignis itu kan Suzuki yang India Jadi Dia ngeluarin crossover Wah kayaknya tren nya crossover Ini ikutan ngeluarin nih Jadi Grand i10X Nambah Ground clearance nya berapa 1 inci kalau gak salah Dan mode manual nya cukup sih Cukup ngebuat fun Kalau misalkan kita lagi pengen buru-buru Nyalip-nyalip Ini cukup menarik Terlebih mobil city car gini Kecil kan enaknya memang buat Daily use ya Perkotaan hari-hari Dan ada mode manual tuh Bikin kita makin cepet Buat nyalip sana sini Wah luar biasa nih Menarik 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 Ya jujur sih Mungkin karena setir nya ya Untuk posisi mengemudi Saya lebih suka ini Dibanding Agia Sigra Karena memang Agia Sigra itu sebenarnya Enak Rendah posisinya Cuman setir nya agak jauh Bagi saya Jadi saya buat Dapetin posisi yang Kakinya enak Itu tangannya gak nyampe Kalau tangannya enak Kakinya terlalu deket Kalau ini masih bisa Dapet yang enjoy lah gitu Nah kemudian Untuk masalah rem ya Rem juga unik nih Karena kalau kita tekan setengah Itu seolah-olah Kayak gak pakem Masih agak sedikit Ngelost gitu ya Tapi begitu kita injek Agak dalam lagi Nah kaget gitu Jadi harus Perlu dibiasakan dulu Kalau awal-awal Bawa Grand i10 ini Setengahnya itu Agak masih Ngelost Begitu diinjek Lebih dalam Dia langsung kaget Jadi buat dapetin Rem yang halus Sih better Nge-remnya dari Jarak yang lebih jauh Dan Remnya cukup setengah aja Nah buat Bantingan Citycar sendiri Ini Termasuknya Moderat ya Kalau empuk Mungkin lebih empuk Mirage kemarin Tapi kalau untuk Keras juga Gak sampai yang Terasa di badan Jadi masih oke nih Bantingannya Dan juga Enaknya lagi tuh Ketika kita Jalan ngebanting ini Ya Itu Gak terlalu berguncang gitu Jadi si Sockbreaker itu masih Lumayan oke Buat nge-handle Jalanan yang Agak jelek gitu Yes Kalau misalkan Ditanggul lewatnya Agak kenceng Itu lumayan jadi Stiff sedikit sih ya Gak tau nih Apa mungkin ini juga Karena Lebih banyak pasarnya Di Eropa Jadi memang Bantingan suspensinya Ya Arah-arahnya tuh Ke Eropa Yang Gak empuk-empuk banget Gak keras-keras banget Tapi Ngerdamnya tuh oke gitu Itu tuh Biasanya Eropa begitu Ya karena jalanan mereka kan Disana oke ya Maksudnya Halus-halus gitu loh Gak ada speed bump yang Setinggi di Indonesia Dan juga Apa namanya Mereka juga pengen Ngejar ke stabilannya Makanya gak bisa Diempuk-empukin banget Cuma settingan yang segini Menurut saya Paling Enak gitu Apalagi city car gitu loh Bodinya kecil Ini saya yakin Kalau saya bawa tol Bakal kehempas sama Terkontainer gitu Maksudnya akan berasa sih gitu Untuk transmisi otomatiknya sendiri Halus ya Perpindahannya ya Jadi Walaupun ini Torconvent terbiasa Tapi Perpindahannya tuh Smooth Gak terlalu ada rasa Yang Geng gitu Biasanya kan Perpindahannya berasa tuh Nah iya Sesuai dugaan saya sih Jadi kalau buat belok ini Terasa jadi lumayan oke Karena Suspensinya tadi Yang redamannya tuh Cukup Bagus gitu Kita recap aja Untuk mobil ini Berbeda dengan ketika barunya Mungkin masih mempertimbangkan harga ya Kalau saat bekasnya ini Cukup menarik Dengan harga Start from 90 jutaan Pajak sendiri Di Jakarta Untuk unit ini 2,2 juta Non-progressif Kalau ingin city car Yang tampil beda Dengan desain Eropa Posisi mengemudi enak Baris kedua yang terasa nyaman Karena memang headrestnya cukup lengkap ya Serta joknya tidak terlalu tegap Dan terakhir Mode manual yang cukup fun Mobil ini Patut kalian perhitungkan Sekian aja videonya Terima kasih telah menonton Jangan lupa di like Di komen Serta di subscribe Dan jangan lupa di share Ke teman-teman kalian Yang minat dengan video otomotif Sekian videonya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton